Halo Pak Mirsa, senang sekali masih bisa berjumpa dengan Anda Tentunya bersama saya Alan Dan tentunya juga dalam program acara Jalan-Jalan Asik Asik banget tentunya Edisi spesial kali ini Saya berada di terminal Pasar Wamanggu, Kota Merauke Yang pastinya sudah tidak asing buat kita semua Dan saya disini mau ngapain? Tentunya jangan kemana-mana Pak Mirsa Tetap ikutin saya dalam program acara Jalan-Jalan Asik-Asik banget Ayo Oke Pak Mirsa, saat ini saya akan mencoba untuk permintaan-mintaan dalam bapak-bapak ini Kira-kira mereka berasal dari mana dan mau kemana? Selamat siang Pak Selamat siang Pak Mohon maaf Pak, waktunya diganggu sebentar Pak ya Tapi dari sama kisip Pak, acara Jalan-Jalan Asik Ya, mau ngajak pemirsa untuk berpindah-pindah Kita Pak, bulu ke tengah Pak ya Oke Pak Mirsa, saat ini saya sudah dengar Bapak siapa Pak namanya Pak? Pak Dedda Oh, dengan abang siapa? Abang Yohanes Oke Pak Mirsa, ini Pak Dedda dengan abang Yohanes Kalau boleh tahu Pak ya Bapak ini asal dari mana Pak? Ya, asal dari Jepura Asal dari Jepura Asal dari Jepura, ternyata pemirsa Di sini sudah lama Pak? Ternyata, beliau ini baru datang dari Jepura Naik kapal apa Pak? Dari Timika Oh, dari Timika Baru datang kapal, baru dari Padisandar Oh, baru dari Padisandar Wah, ternyata Beliau dari Jepura pemirsa Kira-kira Bapak, tujuannya mau kemana Pak? Tujuannya mau ke Sanah Merah Wow, cukup jauh Pak ya Sanah Merah Baru kali ini Oh, baru kali ini Belum tahu jauh dekat ya Pak ya Oke Jadi Pak Jadi Pak, ini Pak Jadi Bapak dari Jepura tujuan ke Yang Ponditul ya Kira-kira kalau boleh tahu Pak ya Bapak ya Kalau boleh tahu nih Tujuan sekarang kerja Menengok keluarga atau bagaimana Pak? Keluarga Warga special Oh, jadi Bapak 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 Deda ini dari Jepura pemirsa Dan baru tiba di kota Merauke ini Baru saja Kebetulan kita langsung wawancara di program acara Jalan-Jalan Asik Wah, special banget ya Jadi Bapak Deda ini mau pembawa pendikut Untuk menengok keluarganya Wah Sukses lah ya Mudah-mudahan tidak ada halangan sesuatu apapun Dan sampai di tujuan saya Terima kasih Pak untuk waktunya Oke Pak ya Terima kasih Pak ya Oke pemirsa Kita akan mencoba untuk Terbincang-bincang lagi dengan Kaporang Oke pemirsa Saat ini saya berada di Pas Damri Tujuan di Kumbi Dan banyak penumpang yang lagi persiapan Untuk naik ke Damri Ayo coba kita lihat yuk Ayo Pertama orang penumpang yang bertujuan untuk ke kota Eh ke Kumbin atau saya Dengan menaiki Damri Dan kurang lebih memakai waktu sekitar 2 jam lebih lah Sampai di kumpulan sana ya Hampir 3 jam Seperti yang kita lihat Boleh kita lihat langsung Ini ya banyak barang-barang yang dibawa Oke Pak Mirsa kita akan mencoba Naik ke atas Nah Pak Mirsa saat ini saya sudah di dalam mobil damperi bus ya Minibus ya Kita akan mencoba Kebetulan ada petugasnya langsung Ayo Oke Bang permisi Bang Selamat siang Bang Jangan Abang siapa? Montes Abang Montes Wah ini Bang Kebetulan ini kami dari program acara jalan-jalan asli Profit Olovisi Bang Kita akan mencoba melihat suasana di terminal Kota Wamanggu sini ya Terminal Wamanggu Nah Bang ini kan Abang di dalam damperi atau bus mini ya Ini kira-kira tujuannya kemana Bang? Tujuannya Kipur Gima Oh Kipur Gima? Iya Oh begitu Ada tulisan itu Kumpi Bang? Iya itu memang di depan tapi di dalam bang apa namanya Di dalam ini ada nih Di sini Oh seperti itu Iya Jadi dikurt tujuannya Kuri 5 Iya Kalau Kumpi berarti lain lagi? Lain lagi Oh ternyata pemirsa kita salah Jadi damri ini bertujuan di Kuri 5, Kuri 4 dan seterusnya ya? Iya Oh gitu Kira-kira ya Bang Mungkin ada tarifnya dari kota sini ke sana kira-kira berapa ya? Kalau sampai di Kuri Pasar cuma 30 ribu Kalau Kuri 5, 6 baru 50 ribu Oh gitu Jadi Kuri Pasar pemirsa yang udah pernah ke Kuri Pasar cuma 30 ribu ya? Iya Sampai di Kuri 5 dan 6 seterusnya 50 ribu Iya oke Nih Bang Seperti yang kita lihat kan ini masih kurang penumpangnya nih ya? Iya Sampai yang kosong Kira-kira di sini targetnya menunggu full dulu penumpang Atau memang pakai jam atau pakai giliran Bang? Iya pakai jam Nanti mungkin setinggal satu keluar dari terminal Biar tidak ada penumpang dan ada penumpang jelas jalan Oh seperti itu Jadi nggak harus menunggu penuh dulu ya? Biasakan harus menunggu penuh dulu nih Tidak ya? Tidak Oke seperti itu Pak Mirsa Jadi buat Pak Mirsa Buat teman-teman semua Yang mungkin susah kendaraan Tidak punya kendaraan pribadi Bisa langsung datang ke terminal sini ya? Iya Terminal Pak Mangguk Untuk bertujuan di Kuri Pasar Harapan ya? Kemudian Kuri 5 dan Kuri 6 Bisa langsung naik di sini dengan tarif yang spesial Dan tidak terlalu mahal ya? Terjangkau Oke seperti itu Terima kasih Bang untuk waktunya ya? Oke terima kasih Pak Mirsa Kita akan mencoba untuk di tempat lain Ayo tetap ikutin saya di program acara Jalan-Jalan Asik Asik banget Awas Jalan-Jalan Asik